Halo bosku kembali lagi di channel youtube boshingga Jadi spesial untuk hari ini kalian semua saya ajak untuk panen ikan koi di kolam sawah Sekaligus untuk refreshing, merefresh otak biar beban masalah kita sedikit terkurang Karena kenapa seseorang itu yang melihat panorama alam itu bisa menyejukkan jiwa Sekaligus bisa membuat beban masalah ini sedikit berkurang setelah melihat kehijauan seperti ini ya bosku Jadi ini adalah pemandangan di Belitar Jawa Timur Banyak sekali petani-petani ikan ataupun petani lokal yang masih menanam padi, jagung dan lain sebagainya Cuma yang ikan koi itu tidak begitu besar lebih banyak bagi petani yang tanam ataupun bercocok tanam tanaman produktif Oke spesial untuk hari ini kita panen ikan koi nya itu saiznya kecil mulai 3 sampai 10 cm Nanti lebih jelasnya kita langsung aja untuk melihat penampakannya secara langsung ya cuy ya Ikannya mantul-mantul sekali Dan ini salah satu kolam ikan koi di Mbosinggah yang masih belum dipanen Karena si ikan koi nya itu juga masih akan dilakukan sortir Cuma yang membuat saya heran itu adalah dalam satu kolam itu tidak dihuni tidak hanya ikan koi Ada juga si ikan konsumsi yaitu nila bosku Padahal kita tidak menebar benih nila namun kenyataannya masih saja ada bibit ikan nila yang bercampur dengan si ikan koi Dan rencananya dalam waktu dekat teman-teman dari Mbosinggah ini akan melakukan sortir ikan nila ini untuk dipindahkan di dalam perut ya bosku ya Oke kita langsung aja cuy untuk melihat penampakannya secara langsung hasil panen ikan koi hari ini ya bosku ya Jadi ini kurang lebih totalnya ada seribu ikan koi ya mas ya Oke bisa dilihat seperti ini memang ini warnanya hitam Karena ini jenisnya ada soa terus ada kohaku doitsu Jadi dua jenis ikan koi ini memang kalau masih kecil itu warnanya cenderung agak gelap ya mas ya Namun kalau nanti sudah besar si ikan koi ini warnanya itu akan menjadi lebih strong dan lebih tajam bosku Ini size-nya berapa mas? 3 sampai 12 cm 3 sampai 12 cm Untuk jenisnya ada dua ya Soa sama kohaku doitsu Ini jumlahnya benar seribu ekor ya mas? Seribu ekor Ini nanti dibanderol harga berapa kalau borongan dari sawah mas? Rasa mas 800 ribu free ongkir Jawa Bali 800 ribu sudah free ongkir Jawa Bali ya Oke Jadi ini memang si ikan koi ini murah sekali kalau kita ngomongin tentang grid ini masuk di kategori apa sih mas? Padangan mas Ini padangan ya Jadi buat anda sebagai pemula ataupun penghobi yang membutuhkan ikan koi dalam jumlah besar kita sediakan untuk anda dengan harga yang murah sekali pas di hati pas di kantong 800 ribu anda dapat seribu ekor ikan koi Masih kita tambah dengan gratis ongkir wilayah Jawa Bali Nah bisa dilihat seperti ini ya bosku ya Nampak dekat sekali si ikan koi ini sehat Cuma nanti kita karantina berapa hari sih mas ini? Ya 4 hari 5 hari mas 4 hari sampai 5 hari ya Untuk memastikan kondisi ikan koi ini benar-benar sehat Oke Siap pas Terima kasih nanti next time Kita review kembali untuk panen di kolam sawah untuk dijual borongan Cocok sekali buat anda sebagai pemula ataupun sebagai penjual Ini mumpung lagi harganya murah sekali dan mendapat ikan koi jumlahnya banyak Kita sediakan untuk anda 800 ribu dapat seribu ekor ikan koi Oke terima kasih nanti kita jumpa lagi ya mas ya Baik sahabat pusinggah giliran untuk anda yang ingin membeli ikan koi secara borongan Langsung saja untuk melakukan pemesanan di 0819-3697-5616 Salam super istimewa dari Bok Singgah